Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Esther yang sedang ditemani oleh wanita berambut pirang bernama Sandrina Ternyata, mereka berdua sengaja pergi untuk berpesta dengan teman-teman dari kantor mereka Tapi, baru saja tiba, si Esther malah sengaja memisahkan diri untuk menghindar dari godaan cowok-cowok lain Namun, siapa sangka, Esther yang sedang berjalan mengitari komplek tersebut malah tergelincir dan juga terjatuh di antara potongan beling Anehnya, setelah kejadian itu, ia semaskali tidak merasakan sakit, melainkan ia malah balik ke rumah tersebut untuk numpang pipis Hanya saja, di momen inilah ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres yang dimana terdapat bercak darah setelah ia berjalan Tidak lain tidak bukan, darah segar itu berasal dari kakinya yang sudah terluka parah, tapi ia tidak sadar akan hal itu Yang bikin heran, Esther tetap saja tidak memperdulikan luka tersebut karena ia sendiri seperti merasa baik-baik saja Bahkan, dokter pun sampai bingung sendiri kenapa luka separah itu malah dibiarkan terbuka tanpa diobati Terlebih lagi, dokter itu makin geleng-geleng setelah Esther berkata kalau ia tidak merasa sakit akan luka di kakinya Sampai-sampai, si dokter merasa ragu kalau kaki tersebut merupakan bagian tubuh dari Esther sendiri Apalagi, hal tersebut membuat pacarnya yang bernama Vincent merasa cemas, meskipun tidak demikian dengan Esther yang merasa biasa saja Ujung-ujungnya, Vincent langsung mencolek Esther secara sengaja untuk melihat apakah saraf-sarafnya masih berfungsi dengan normal Kemudian, setelah mereka sudah berpisah pun, Esther langsung bersiap berangkat kerja pada saat itu juga Tapi sayang, ia tidaklah fokus sama sekali saat berada di kantor Dan ketidakfokusannya itu langsung terlihat di raut wajahnya Esther Bisa dibilang, keanehannya itu semakin bertambah parah ketika Esther sengaja pergi ke gudang belakang untuk mencari potongan besi Tujuannya sendiri pun sangatlah aneh dan tidak masuk akal yang dimana Esther langsung mengorek-ngorek kakinya dengan besi tersebut Ya, kalau kalian perhatikan, wajahnya sendiri tidak merasa sakit sama sekali Melainkan, ia malah merasa geli-geli enak seperti halnya lagi korek kuping Saking enaknya, ekspresi Esther pun langsung berubah dalam seketika sampai-sampai ia memberitahu Sandrina akan hal itu Tapi hebatnya, Sandrina malah biasa saja dan bahkan ia mengajak Esther untuk menginap di rumahnya Meskipun alat-alat tajam yang ada di rumah itu sengaja ia singkirkan secara cepat Demi mencegah terjadinya sebuah kondisi yang jelas-jelas tidak diinginkan Namun tidak untuk hari esok Yang dimana kebaikan Sandrina mulai luntur begitu saja ketika ia mengetahui kalau Esther sendiri sudah naik jabatan menjadi manajer Bisa dibilang sih, Sandrina ini merasa iri ya Sampai-sampai ia tidak peduli di saat Esther terombang ambing di depan matanya Hanya saja dalam kondisi luka yang robek lagi seperti itu Esther sama sekali tidak mencari obat-obatan Melainkan, ia malah mencari alat perkakas yang tidak jelas kegunaannya untuk apa Tapi sudah bisa ditebak, Esther habis melakukan tindakan yang serupa seperti halnya di saat ia berada di gudang kantor Sayangnya, situasi itu tidak diceritakan kepada Vincent sedikitpun Yang gawatnya perilaku Esther semakin bertambah ekstrim dengan alat-alat yang semakin mengerikan Malam harinya, Esther diundang makan malam bersama atasannya serta beberapa klien yang sangat tertarik dengan kinerja Esther Awalnya sih, semua masih berjalan baik-baik saja dan tidak ada masalah sedikitpun Sampai di suatu saat, tangannya Esther secara tiba-tiba malah bergerak sendiri tanpa terkendali sama sekali Tidak sampai di situ, ia juga merasa was-was dalam sekejap ketika salah satu pergelangan tangannya seperti lepas dan tergeletak di atas meja Dari situlah, ia langsung mengambil pisau makan untuk menusuk tangannya sendiri Sampai-sampai darah pun langsung keluar dari tangannya tersebut Masih belum puas, perilaku Esther juga semakin bertambah buruk di saat ia merasa tergiur dengan kulit dan daging yang ada di tangannya Entah apa yang dirasakan, tapi yang jelas pikiran Esther sendiri sudah buyar sana-sini Saking buyarnya, ia sengaja pergi ke sebuah gudang di restoran itu hanya untuk menggigit dan mengoyak tangannya sendiri Tapi perilaku tersebut harus digagalkan dalam sekejap ketika terdapat seorang pelayan yang datang ke gudang itu Dengan situasi yang tidak memungkinkan, Esther mau gak mau harus keluar dari gudang tersebut dan kembali lagi ke ruang makan Akan tetapi, ia malah merasa semangat lagi dalam seketika di saat ia melihat sebuah hotel yang berada di seberang restoran Tanpa merasa ragu dengan perilakunya, Esther langsung check-in di salah satu kamar demi memulai hobinya itu Dan benar saja, ia tidak malu-malu untuk menyantap tangannya sendiri meskipun sudah berlumuran darah Lebih tepatnya, Esther udah doyan banget sama dagingnya sendiri Sampai-sampai ia rela gadoin tangannya begitu aja tanpa nasi Kalau kayak gini sih, cuma kurang saus sambal aja sama este manis biar suasananya makin nikmat Singkat cerita, sepulang dari hotel itu, Esther malah sengaja menabrakan mobilnya ke sebuah pohon yang berada di pinggir jalan Ternyata, ia bermaksud agar Vincent percaya bahwa luka-luka yang berada di sekujur tubuh Esther merupakan hasil dari sebuah kecelakaan Dan memang benar, Vincent yang udah panik pun tidak mencurigai sama sekali kalau pacarnya itu baru aja gadoin daging sendiri Bahkan mereka sengaja untuk jalan berduan aja sambil mencari beberapa makanan Tapi lagi-lagi, Esther yang merasa terpaksa pun harus menahan nafsunya pada saat itu ketika ia melihat potongan kulitnya yang sudah terbungkus ke dalam plastik Ya, bisa dipastikan Esther tidak lagi doyan dengan yang namanya makanan normal Melainkan ia lebih doyan untuk menyantap tubuhnya sendiri Dari situasi itulah, Esther pun mulai sadar kalau ia tidak akan bisa bertahan dalam kondisi seperti ini Jadinya, ia sengaja pergi ke salah satu supermarket terdekat untuk membeli sebuah kamera, sebuah pisau dapur, dan juga bahan-bahan lainnya Pada momen inilah, ia juga sengaja check-in lagi ke dalam hotel terdekat untuk melakukan hobinya itu Dimulai dengan menyiapkan kamera untuk merekam sampai menandai posisi daging favoritnya Itu semua sengaja ia lakukan dengan begitu niat untuk memenuhi ngidamnya yang tidak lagi tertahankan Ya, bisa kalian perhatikan, Esther masih sempat-sempatnya untuk meminum air putih dalam kondisi berlumuran darah Hebatnya lagi, ia berniat untuk membeli formalin di apotik terdekat Dengan tujuan agar daging-daging yang sudah ia congkel masih bisa dimakan serta disimpan Alhasil, perilaku Esther pun malah semakin membebi buta Sampai-sampai tindakan tersebut sudah merambat ke wajahnya Bahkan, kebiasaan Esther tidak lagi bisa dihentikan ketika ia membawa potongan dagingnya sambil keluar dari hotel tersebut Pada intinya sih, film ini benar-benar mengingatkan gua terhadap salah satu kejadian yang pernah terjadi di Indonesia Lebih tepatnya, kejadian ini pernah menggemparkan ke Bupaten Kediri, Jawa Timur Yang dimana terdapat seorang perempuan bernama Wiji Fitriani Dikutip dari bumbastis.com Wiji diketahui sering memakan jari-jari tangannya dan hal tersebut membuat bagian tertentu mulai membusuk Untuk berita lengkapnya, silahkan kalian baca saja melalui link yang sudah gua taruh di deskripsi ya Oke deh guys, mungkin segini saja pembahasan alur cerita dari film In My Skin Sampai bertemu lagi di video berikutnya Gua Nandi cabut dulu Dadah